Informasi mancanegara, Pak Mirsa, roket Kairos milik perusahaan Model Ventura Jepang, Space One, meledak beberapa detik setelah lepas landas dari lokasi peluncuran di Jepang Barat. Pak Mirsa, peluncuran roket Kairos ini berlangsung di kota Kushimoto, prefektur Wakayama pada hari Rabu pukul 11 waktu setempat. Perusahaan Space One mengatakan pihaknya sempat akan membatalkan penerbangan saat roket kecil berbahan bakar padat yang membawa satelit itu terlihat mengalami masalah. Roket Kairos yang meledak dijadwalkan menempatkan satelit kecil ke dalam orbit yang mengelilingi bumi di ketigian 500 km, sekitar 50 menit setelah lepas landas. Dan sehari setelahnya, Presiden Space One, Masakazu Toyoda melakukan permohonan maaf secara terbuka dalam konferensi pers di Nachikatsuura. Perusahaan itu kini tengah melakukan analisis detail dan juga penyelidikan atas kegagalan sistem yang menyebabkan roket Kairos meledak. Tidak ada laporan korban cedera maupun jiwa dalam insiden ini dan perusahaan Space One akan menjadi perusahaan swasta Jepang pertama yang berhasil meluncurkan roket bila insiden ledakan tidak terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.